Kita sekarang sedang berada di Bali. Halo, nama saya Harim Bawa, saya Informatika 93. Pada awal karir saya, saya bekerja di software company sekitar 3 tahun di Bandung. Kemudian saya hijrah ke Jakarta, sebuah bank internasional, dan juga di bagian IT. Dan akhirnya saya masuk kepada core business dari bank itu sendiri. Jadi saya pindah bagian ke bagian marketing atau bagian bisnis dari bank. Dari Informatika kemudian berpindah ke bagian keuangan. Sebenarnya bukan hal yang gampang, tapi tidak susah juga karena segala sesuatu itu bisa kita pelajari. Jadi kita belajar dan bekerja sambil jalan. Nah, sering waktu saya juga jadi tahu bahwa passion saya ada di sini, yaitu di bagian keuangan. Dari awal saya tidak ada mematok apakah menjadi karyawan atau menjadi pengusaha. Kemudian saya pelajari bahwa literasi keuangan dari masyarakat Indonesia itu kurang. Sehingga dari situ, perjalanan saya berikutnya, Saya mendirikan usaha yang berhubungan dengan Financial Services. Usaha saya ada dua, yaitu di bidang jasa konsultasi keuangan dan menyediakan produk-produk keuangan. Sebagian usaha saya, saya jalankan di Bali dan setengah lagi di Jakarta, yaitu berhubungan dengan Financial Services. Tantangan dalam Financial Planning ini adalah hasilnya baru akan kelihatan 10 atau 20 tahun lagi. Nah, saya akan merasa senang sekali jika klien-klien saya nanti mencapai tujuan finansialnya dengan tenang, mencapai target finansialnya tanpa ada masalah, karena dia sudah melakukan perencanaan jauh-jauh sebelumnya. Dan di sini juga saya bisa memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat. Saya mau cerita sekarang mengenai aktivitas lain saya di luar pekerjaan sehari-hari. Kami di Bali membuat sebuah acara yang diadakan setiap liburan sekolah yang kami sebut dengan Bali Youth Camp. Dengan melakukan aktivitas outdoor, tapi diisi juga dengan soft skill. Ide-nya adalah pada saat saya dulu bekerja, banyak sekali menerima atau mengikuti training-training yang hanya dapat diperoleh pada saat dunia kerja. Nah, training-training soft skill seperti leadership, time management, itu bagus sekali kalau bisa dibagikan kepada generasi muda. Lebih awal lebih baik. Tapi cara penyajiannya di Bali Youth Camp ini dibuat sedemikian mungkin, sehingga menarik buat anak-anak karena penuh dengan permainan. Bali Youth Camp diikuti oleh peserta dari anak usia SD sampai SMA. Kemudian kita mengkombinasikan ini dengan liburan sekolah dan dilakukan di alam terbuka. Sehingga anak-anak memiliki kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tidak hanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tujuannya supaya anak-anak jika pada saat mereka dewasa nanti, mereka akan lebih siap dibanding kita yang menerima pengetahuan tersebut hanya pada saat dunia kerja saja. Halo pagi, kita lagi ada di campuhan Ridge Walk di Ubud, Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.